Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, hari ini saya hadir untuk memberikan informasi bagaimana caranya melakukan proses download, proses install, dan cara menggunakan site list backlink url. Yang saya jual dengan harga ada yang 100 ribu dan ada yang 700 ribu. Yang 100 ribu itu adalah database-nya 20 juta saja, 20 juta lebih, sedangkan yang 700 ribu database-nya itu 93 juta lebih dan update, dan slow update, sedangkan yang 20 juta tidak saya update. Tujuannya adalah yang 20 juta adalah untuk media pembelajaran, bagaimana caranya melakukan proses backlink. Dan jangan khawatir database-nya adalah database yang valid. Jadi meskipun untuk pembelajaran, database backlink-nya adalah database yang valid, dan saya juga menyiapkan database-database seperti Gov, Edu, dan Wiki. Baiklah, seperti apa proses pembelajaran hari ini, agar supaya pada saat Anda membeli database dari saya itu tidak mengalami masalah dan gangguan, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Kita berdoa. Baiklah, pada saat saya mengirimkan link, misalkan salah satu contoh saja, Anda membeli database yang 20 juta url, saya akan mengirimkan link untuk melakukan proses download. Link tersebut adalah menuju ke salah satu database yang saya, menuju ke salah satu folder yang saya miliki di Google Drive. Salah satu contoh saja, link yang saya kirimkan ke WhatsApp pada saat Anda bertransaksi beli database ke saya. Dan itu menuju ke salah satu folder di sini yang 20 juta url, site list-nya. Saya klik di sini database-nya, di sini ada 3 file zip yang siap di-download. Kenapa ada 3 file? Karena file-nya sangat besar. Kalau seandainya satu file saja yang saya download di sini, itu akan mengalami gangguan. Saya sendiri saja sudah pernah mencoba untuk mendownloadnya dengan kecepatan 50 Mbps di jaringan yang ada di rumah saya, itu pun pernah mengalami gangguan. Karena fluktuasi jaringan pun juga tidak stabil, kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak. Karena itu alasannya saya memecahnya menjadi 3. Ada 3 file di sini yang untuk yang 20 juta, file 001 sampai 003, sedangkan kalau seandainya yang 93 juta, itu ada 6 file. Sangat besar sekali di sini. Jadi semuanya harus di-download. Dan saya sudah melakukan proses download. Salah satunya adalah yang 20 juta. Anggap saja sudah di-download. Dan saya sudah menyiapkannya. Hasil downloadnya sudah selesai, yaitu ada di salah satu folder di sini. Saya buat folder SL 20 juta di komputer saya. Ada file 001, 02, dan 003. Untuk membuka file ini, saya harus menggunakan 7 zip. Karena saya melakukan kompresinya, dan memecahnya dengan menggunakan 7 zip juga. Saya klik kanan di sini. Sebentar, saya klik saja. Kemudian klik kanan, saya bukanya dengan menggunakan 7 zip. Pilih yang extract file. Kemudian di sini akan ditaruh di mana, silakan isi sendiri. Passwordnya masukkan, seperti yang saya kirimkan. Oke, password sudah masuk. Kemudian saya extract. Saya extract di sini. Oke, dia akan menyanyikan di double ini kan saya sudah pernah melakukan extract. Melakukan download. Saya buat saja yes to all. Dan karena prosesnya ini lama, saya cancel. Saya tidak akan melakukan proses download. Lama banget untuk melakukan proses kompresinya, uncompresinya. Saya cancel saja, dan anggap saja sudah proses uncompresinya terletak di sini. Nah, di sinilah ada 2 file kalau yang 20 juta url. Jadi, ada yang identified dan verified. Memang yang dibutuhkan itu hanyalah identified dan verified. Sedangkan kalau yang 93 juta url, saya lengkapi semuanya. Ada yang identified, ada yang submitted, ada yang verified, dan terakhir failed. Tujuannya adalah, silakan di eksplor semua database yang tersedia yang saya share untuk yang 93 juta ya. Sekarang, proses download sudah, proses membukanya, uncompresinya sudah dengan menggunakan 7 zip. Sekarang, waktunya cara install. Untuk mencari melakukan install, silakan masuk ke GSA-nya. Saya masuk ke server saya. Untuk melakukan proses install, masuk ke option. Di sini ada option. Ya, yang jelas ya. Ada option, kemudian menuju ke advance. Di dalam advance, di sini ada tools. Kemudian dari tools, kemudian dilakukan proses import. Di dalam import ini ada identified, ada submitted, verified, dan failed. Khusus untuk yang 20 juta, saya hanya mengirimkan yang identified dan verified saja. Tujuannya adalah, karena jumlah database-nya yang sangat kecil. Kalau seandainya juga submitted, itu karakternya menyerupai dengan project yang saya lakukan. Jadi, cukup identified dan verified saja. Bahkan di cara menggunakannya, hanya yang diperlukan adalah identified dan verified saja. Kita lihat nanti cara menggunakannya. Sekarang cara install-nya. Identified, pilih yang identified, klik. Kemudian masuk ke salah satu database, ke server, ke komputernya maksud saya. Saya simpan di yang untuk 20 juta, ada di allsl, kemudian yang 20 juta, di dalam 20 juta. Ini ada identified, double click, dan install. Saya tidak double click di sini, karena kalau di double click, ini database saya akan menjadi duplicate. Karena sudah pernah ada. Saya cancel saja. Yang penting, proses install-nya sudah tahu. Saya cancel. Dan sekarang setelah download selesai, uncompresi selesai, kemudian install-nya selesai, dan cara menggunakannya sekarang. Saya cancel. Saya tekan OK. Kemudian saya akan menggunakannya. Kalau seandainya belum memiliki project, silakan download project-nya. Ada di halimpay.com. Bagian bawah, bagian footer, di sana ada project 7 tier. Hasil project 7 tier-nya adalah seperti ini. Backlink verified, backlink profile, redirect, set map, tier 1, 2, 3, 4. Ada 7 tier di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan database-nya? Double click saja. Kita tunggu sebentar. Langsung masuk ke option. Di dalam option di sini. Jangan gunakan search engine. Kalau search engine, ini adalah search engine-nya. Search engine yang digunakan. Karena kita sudah punya database-nya. Kalau belum mempunyai database-nya, bisa menggunakan search engine. Silakan search engine. Karena pada saat itu mencari, ikut mencari juga. Tapi kalau sudah punya database, tidak perlu mencari-cari lagi. Gunakan saja database-nya. 20 juta itu tidak habis dalam waktu 1 tahun. Jadi, dimatikan. Semuanya uncheck di sini. Dan 0. Untuk memastikan bahwa ini uncheck pertama di sini 0. Dan kalau belum juga pasti, di-check non semuanya. Kalau dengan check non, pastilah semua statusnya adalah unchecked. Kemudian yang berikutnya adalah, di bagian use URL from global site list ini, pilih yang identified, pilih yang verified, dan pilih custom. Karena di database saya juga ada yang custom. Custom ini tidak mengikuti struktur yang ada di dalam GSA. Strukturnya ini yang dalam GSA. Yang ada di sebelah kirinya. Nah, kalau seandainya custom, ya tidak termasuk di sini semuanya. Jadi, custom. Seperti ini, proses cara menggunakannya. Tekan OK. Dan ini adalah karena saya menerapkan, menggunakan keyword untuk menggunakan target yang lain. Posisi di sini. Jadi, agak sedikit lambat. Memang harus saya lakukan untuk memproses perlambatan. Agar supaya proses pencariannya itu lebih stabil. Saya tekan continue anyway, yes. Dan sekarang siap dilakukan, di running backlinknya, dengan mengklik status di sini menjadi aktif. Saya tidak klik di sini, karena ini semua adalah demo, file demo. Jadi, seperti itu ya, prosesnya, gambarannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana caranya download, bagaimana cara unzip, bagaimana cara installnya, dan cara menggunakannya. Demikian, terima kasih. Dan apabila teman-teman ingin order, silakan order dengan menggunakan WhatsApp yang ada di sebelah kanan saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih.